Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Gerbomutasi dan promosi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI dan 3 Matra kembali bergulir Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memutasi 328 perwira tinggi atau pati TNI melalui Surat Keputusan No. 66-1 Romawi-Garing 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Di antaranya yang diganti adalah Panglima Kodam atau Pangdam 3 Siliwangi dari Majen Agus Subianto digantikan Majen Kunto Arief Libowo Jika Bapak Agus Subianto dipromosikan sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat maka Pak Kunto sebelumnya merupakan Panglima Divisi 3 Infantri atau Pang Divisi Kostrad Penawirawan Trisu Trisno yang sekarang menjabat Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Majen Kunto Arief Libowo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini dari kecabangan Infantri Dalam rekam jejaknya Jenderal Kelahiran Surabaya ini pernah memegang sejumlah jabatan di lingkungan TNI Antara lain pernah ditugasi sebagai Danionif 500 Rider pada tahun 2008 hingga 2009 dan Brigif 6 Trisakti Baladaya pada tahun 2012 hingga 2013 sebelum diangkat dengan Pangkat Jenderal dan menduduk di jabatan Kasdam Pak Kunto juga pernah mengemban sebagai Danrem 044 Garuda Dempo di Palembang pada tahun 2016 Kala itu beliau masih berpangkat Kolonel Majen Kunto Arief Libowo juga sempat menduduki posisi sebagai Komandan Puslatpur atau Pusat Latihan Tempur di Batu Raja Sumatera Selatan pada tahun 2018 hingga 2019 dan Danrem 032 Wirabraja pada tahun 2019 hingga 2020 Bapak Kunto selanjutnya dipercaya sebagai Kasdam 3 Siliwangi sejak tahun 2020 lalu Hanya dalam kurun setahun adik kandung Irjen Paul Firman Santiabudi itu dipercaya memegang tongkat komando Divisi Infantri 3 Kostrat yang bermarkas di Bonto Maranugowa Mengacu pada Wikipedia, Majen Kunto Arief Libowo hanya menjabat Pang di VIV 3 Kostrat Sejak tanggal 7 Juli 2021 hingga 21 Januari 2022 Hanya hitungan bulan menjabat sebagai Pang di VIV 3 Kostrat Kini beliau mendapat promosi sebagai Pang 5 Komando 3 Siliwangi Komando daerah militer 3 Siliwangi merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat Kita ucapkan selamat mengemban tugas baru untuk Bapak Majen Kunto Arief Libowo Semoga amanah, sukses dan sehat selalu Terima kasih telah menonton!